ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada saat ini kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan persamaan turunan atau mencari solusi dari turunan menggunakan persamaan differential order 1 sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan differential order 1 yang sederhana misalnya adalah dy per dt sama dengan ky atau misalnya fungsi dy per dx sama dengan xy x per y atau misalnya dt per dt d suhu ya ini per d waktu sama dengan k kali t minus t1 ini untuk persamaan peninginan Newton ya kemudian dy per dx sama dengan y kuadrat minus 1 di akarkan akar setengah solusi ini bisa menggunakan separasi variable atau metode pemisahan peubah dimana dy per dt sama dengan ky itu bisa kita ubah dengan cara memindahkan masing-masing variable nya jadi di masing-masing ruas misalnya dy per y sama dengan k dt kemudian kedua ruas ini kita integralkan maka kita akan dapatkan solusi y sama dengan a kali eksponensial kt ya itu atau misalnya yang ruas seperti ini d suhu per dt per waktu sama dengan kt minus t1 ya ini bisa pindah ruas jadi dt per t minus t1 sama dengan k dt solusinya sama seperti yang sebelumnya nah masalahnya adalah bagaimana kalau misalnya persamaan ini itu tidak bisa kita separasikan misalnya ini dy per dx ditambah y sama dengan x berarti dy per dx ditambah y sama dengan x di kedua ruas itu ada unsur y dan x disini ada hanya unsur x jadi tidak bisa diintegralkan secara langsung gitu ya sehingga untuk penyelesaian lainnya atau bentuknya seperti ini y aksen atau dy per dx dy per dx gitu ditambah y kali tangan x sama dengan second x dicari kita akan cari solusi y nya tidak bisa secara langsung menggunakan separasi variable kenapa? karena ada dua variable ya y dan x di dalam satu sum ada di satu sisinya gitu ya caranya gimana? kita gunakan persamaan differential order 1 ya apa yang dimaksud dengan persamaan differential order 1? jadi kalau kita menemukan ada fungsi y gitu ya dan fungsi x di dalam satu sumbu kemudian di satu luas luas kiri di luas kanannya itu hanya ada sumbu x gitu maka kita menyebut penyelesaian kita sebut sebagai persamaan linea persamaan diferensial persamaan diferensial dari persamaan turunan linear order 1 maka cara menyelesaikannya pertama kita cari faktor pengintegralnya ya faktor pengintegralnya apa yang dimaksud dengan faktor pengintegralnya adalah fx sama dengan ya eksponensial pangkat integral px dx jadi px ini adalah fungsi ini ini kalau kita tulis lagi secara lain jadi fx itu sama dengan exp eksponensial integral dari px dx itu kurung jadi kita harus integralkan dulu untuk perpangkatan ininya jadi integral px berarti persamaan fungsi x yang dikalikan dengan y kita hanya ambil px nya saja dikalikan dengan dx maka kita akan dapatkan fx nya ini adalah faktor pengintegralnya kemudian faktor pengintegral kita kalikan dengan persamaan yang atas ya jadi faktor pengintegral ini kita kalikan dengan ruas kedua ruas sehingga nanti fx kali y aksen ditambah fx kali px kali y sama dengan fx dikali qx nah bentuk ini adalah bentuk sederhana dari gini coba kita turunkan f aksen x yaitu d per dx dari fungsi eksponensial integral px dx nah kalau kita turunkan maka ini sebanding dengan ya integral m eksponensial jadi dia kan misalkan u nya itu adalah integral px dx maka du nya itu sendiri du per dx itu sendiri adalah px kenapa karena turunan dari integral itu kan adalah nilai ini ya du per dx jadi kalau misalnya kita ibaratkan ini menjadi d per du fungsi dari eksponensial pangkat u du per dx maka turunan ini ini adalah eksponensial pangkat u yaitu integral px dx du per dx itu adalah px dan kita tahu ini adalah fungsi apa fungsi fx berarti nanti nilai f aksen x itu sebanding dengan fx dikalikan apa px dengan demikian nilai ini itu adalah f aksen x jadi coba berarti ini adalah fx dikalikan y aksen ditambah f aksen x dikalikan y dan ini nilai kedua ini sebanding dengan turunan dari fx dikalikan dengan y diturunkan jadi kan kalau diturunkan berarti dia adalah apa turunan parsial ya turunkan dulu terhadap e fx dikalikan y kemudian turunkan terhadap y dikalikan fx gitu ya gitu ya nah karena ini adalah f jadi f jadi persamaan ini jadi seperti ini jadi fx kali y fx kali y diturunkan dari fx kali y sama dengan fx kali qx nah kemudian kita integralkan kedua ruas sehingga yang ruas kiri ini menjadi fx kali y karena integral dari turunan adalah fx integral dari turunan adalah fungsi yang fungsi yang diturunkan ya kan berarti ini adalah fx kali y sedangkan yang luas kanan itu adalah integral fx kali qx maka y nya sendiri kita bisa lihat sebagai 1 per fx kali dengan integral ini fx kali qx di integral kan terhadap dx dan fx ini kita udah tahu nilainya adalah y sama dengan 1 per eksponensial integral px dx kemudian kalikan dengan fx qx kalikan dengan dx jadi hasil ini kan ini tuh kalau kita ubah menjadi 1 per eksponensial integral px dx itu menjadi eksponensial minus integral px dx jadi kan 1 per x itu kan sama dengan x pangkat minus 1 1 per x kuadrat sama dengan x pangkat minus 2 jadi 1 per eksponensial integral px dx itu kan sama dengan eksponensial minus integral px dx gitu jadi kita dapatkan jadi yang harus kita ketahui apa dulu px nya dulu nanti dapat fx dari kedua ini kita gabungkan ke persamaan ini kita dapat y itulah solusi dari persamaan differential linear order 1 contoh contoh kita punya persamaan ini y aksen ditambah xy sama dengan x maka px nya itu sama dengan x yang ini px sedangkan x yang ini adalah key x maka kita cari px nya dari ini berarti fx nya fx nya sama dengan eksponensial minus m integral dari x px dx x kali dx berarti berarti integral ini apa jadi fx itu sebanding dengan integral x berarti eksponensial x kuadrat x setengah x kuadrat x kuadrat per 2 jadi fx nya sama dengan x kuadrat per 2 dapat ini jadi fx nya sebanding dengan ini 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 adalah fx oke maka y nya itu sendiri y sama dengan eksponensial minus sama dengan 1 per fx diintegralkan fx gx dx oke ini y sama dengan ini apa berarti eksponensial minus x kuadrat per 2 integral eksponensial minus x kuadrat per 2 gx nya adalah x dx ya oke y sama dengan eksponensial minus x kuadrat per 2 integral eksponensial minus x kuadrat per 2 eh ini plus ya ini plus kali x kali dx nah ini tidak bisa dikalikan langsung dengan ini kenapa karena dia kalau ini harus diintegralkan dulu kalau ini sudah tidak perlu itu jadi kita integralkan misalkan u sama dengan x kuadrat per 2 maka du itu du sama dengan x dx berarti ini menjadi y sama dengan eksponensial minus x kuadrat per 2 integral ini adalah menjadi integral eksponensial bangat u ini adalah di maka yang akan tidak pakai tidak tidak hanya Bagus tidak his ada yang tidak 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 nah untuk yang ini maka Y itu sebanding dengan eksponensial minus X kuadrat per 2 dikalikan dengan integral ini, integral ini adalah eksponensial pangkat U ditambah konstanta itu sama dengan eksponensial minus X kuadrat per 2 dikalikan dengan eksponensial eksponensial pangkat U, yaitu X per 2 X kuadrat per 2 ditambah konstanta dikalikan, maka kita dapatkan sama dengan Y, sama dengan ini kali ini, hasilnya adalah 1 kemudian ini dikalikan ini dengan konstanta, maka ditambahkan sama dengan konstanta kali eksponensial minus X kuadrat per 2 dan hasilnya sama dengan itu yang ini nah sekarang coba maka kalau misal bentuknya seperti ini kita cari PX nya PX nya itu adalah berarti ini tangan X ya, tangan tangan X gitu sedangkan key X nya adalah second X gitu ya key X nya adalah second X gitu maka FX nya itu kita cari sama dengan eksponensial integral tangan X diintegralkan terhadap DX gitu ya hasilnya adalah eksponensial integral sinus X DX per cos X gitu ya oke dan ini nilainya nilainya sebanding dengan apa ini misalkan U sama dengan cos X maka D U itu sama dengan minus sinus eh bentar dulu D itu adalah sinus eh minus ya minus sinus X DX oke berarti kalau kita hitung maka eksponensial integral dari cos X itu adalah U sinus X itu adalah sinus X DX itu adalah minus DU untuk kurung maka hasilnya sama dengan eksponensial buka kurung minus len U kurung ya berarti nilainya akan sama dengan oke ini minusnya bisa ke atas ini adalah minus 1 berarti hasilnya sama dengan U pangkat minus 1 sama dengan 1 per U begitu 1 per U itu sama dengan apa ini U nya ini adalah cos X berarti ini adalah second X oke maka nilai Y itu sama dengan 1 per F X dikalikan dengan integral F X dikalikan Q dikalikan DX maka ini sama dengan 1 per ini berarti ini adalah 1 per second X diintegralkan terhadap second X karena ini key X nya juga second X berarti ini kuadrat dikalikan dengan DX gitu kita cari integral second X berarti ini 1 per cos kuadrat X DX nah ini berapa ini oke kita cari kita cari berarti Y itu sama dengan 1 per second X X diintegralkan diintegralkan kuadrat X DX dan kita tahu bahwa integral second kuadrat X itu nilainya adalah tangan X ditambah panstanta kemudian dibagi dengan second X oke berarti Y nya sama dengan tangan X itu sama dengan sinus X dibagi cos X oke bentar dulu kita cari dulu second X itu apa ya jadi second X itu adalah coba perhatikan lagi eh maaf ah ya lupa second X itu adalah 1 per cos berarti ini Y sama dengan cos X dikalikan tangan X ditambah konstanta oke maka Y sama dengan tangan itu adalah sinus per cos X maka ini jadi cos X dikalikan sinus X per cos X ditambah konstanta maka nilai ini sebanding dengan Y sama dengan sin X karena ini cerit-cerit ya ditambah C kalikan cos X maka solusi Y ini adalah sin X ditambah C cos X tapi coba cek lagi perhitungannya takut salah ya sebagai bagian dari cross-check ya untuk siapa tahu gitu salah oke berikut berikut adalah aplikasi persamaan differential linear order 1 ya ada sebuah tangki berisi air garam ya awalnya adalah 120 liter air garamnya kandungan garamnya adalah 75 gram jadi Y0 nya itu adalah 75 gram kemudian ada inlet air yang masuk ya sebesar 2 liter per menit kemudian air yang masuk tersebut mengandung 1,2 gram per liter nah kemudian berarti nanti lama-kelamaan kadar garam Y0 itu Y0 sendiri itu akan berubah bergantung pada waktu ya nanti kadar air garam ini ternyata dia keluar sebesar 2 liter per menit juga berarti nanti ada terjadi perubahan DY per DT perubahan kadar garam yaitu kadar garam yang masuk 1,2 gram per liter dikalikan dengan polumenya 2 liter per menit yaitu ini adalah kadar garam yang dikurangi kadar garam keluar Y per 120 kali polumenya polumenya adalah 2 liter ini adalah kadar garam air yang keluar jadi yang keluar ke sini polumenya yang keluarnya adalah 2 liter jadi ini adalah kadar garam yang masuk yang ini garam yang keluar jadi persamaannya kalau kita sederhanakan coret-coret jadinya ini adalah DY per DT itu sama dengan 2,4 yaitu 1,2 kali 2 dikurangi Y per 60 berarti ini adalah garam yang masuk ini garam yang keluar persamaan ini bisa pindah ruas menjadi DY per DT ditambah Y per 60 sama dengan 2,4 maka PX nya berapa PX nya itu adalah 1 per 60 sedangkan QX nya sama dengan 2,4 nah kita cari solusinya walaupun sebenarnya disini ada dikasih tahu tapi kita harus tahu kenapa dapat seperti ini ya PX nya sama dengan 160 eh 1 per 60 maaf QX nya adalah 2,4 maka FX nya itu sebanding dengan exponential integral 1 per 60 DT maka hasilnya adalah exponential T per 60 maka Y nya sama dengan exponential minus T per 60 karena kan 1 per FX ya dikalikan integral FX yaitu exponential exponential T per 60 kali QX QX nya adalah 2,4 DT hasilnya sebanding dengan Y sama dengan 2,4 keluar kali exponential minus T per 60 dikalikan dengan integral exponential T per 60 kali DT nah kita cari misalkan U itu sama dengan T per 60 maka DU itu sama dengan DT per 60 maka DT nya sendiri sama dengan 60 DU maka persamaan ini menjadi Y sama dengan 2,4 kali exponential minus T per 60 kali dengan exponential exponential min U kali 60 U tutup kurung jadi 60 nya keluar Y sama dengan 2,4 kali 60 ya exponential minus T per 60 kalikan dengan integral ini menjadi U eh maaf exponential U ditambah konstanta di Y sama dengan ini berapa ini ini adalah 120 tambah 24 berarti 144 exponential oke 144 kali exponential pangkat U nya sendiri adalah T per 60 per 60 hasilnya ini adalah 1 ditambah konstanta C exponential minus T per 60 benar gak ya ah sama nah sekarang kita cari lagi karena pada saat T sama dengan 0 Y nya itu adalah 75 gram maka Y 0 sama dengan 144 kali 1 ditambah konstanta kali exponential pangkat 0 1 nilainya itu nilainya sama dengan 75 maka C sama dengan minus 69 eh bentar dulu kok ini benar 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 jadi kalau di penyelesaian tadi yang ini itu tidak keluar jadi ini tetap di depan jadi disini itu sebesar 144 di 144 berarti solusinya itu adalah 144 sama ini ya beda ya sebenarnya sebisa saja nanti kuasa santannya nilainya beda kalau ini berarti gini berarti benar c nya itu adalah minus 69 gitu ya minus 69 jadi y nya itu sama dengan 144 dikurangi 69 kali eksponensial minus t per 60 kalau persamaan kita yang tadi kalau misalnya kita tadi buat persamaan y sama dengan 144 kali 1 tambah c kali eksponensial dan minus t per 60 maka nilai c nya itu adalah sama dengan minus 69 per 144 sama aja sih mirip dan hasil akhirnya akan sama oke ya nah oke kita nah untuk soal fisikanya seperti ini misalnya soal listrik ya tadi juga soal fisika latihannya untuk yang listrik itu ada persamaan rangkaian listrik RL impedance ya jadi ini adalah kumparan kawat nanti kumparan kawatnya dia akan menyebabkan ada GGL imbas ya GGL imbas jadi kalau misalnya saklar ini disambungkan jadi disambung gitu ya maka arus akan lewat ke R dan ketika arus lewat ke R awalnya arusnya itu akan menyebabkan terbentuknya medan magnet tapi medan magnetnya ada berbalik arah sehingga nanti pada akhirnya terjadi apa istilahnya ada arus balik yang menyebabkan terjadinya perubahan arus tidak konstan jadi arusnya tidak konstan tapi pada akhirnya arusnya mengecil mengecil dan sehingga dianggap L ini hilang ya cuma kita ingin mengetahui berapa arus terhadap waktu jadi hubungan arus terhadap waktu oke kita tahu ternyata tegangan tegangan pada hambatan itu adalah VR ya sama dengan hambatan kali arus sedangkan tegangan pada induktor itu adalah konstanta induktor kali perubahan arusnya DI per DT oke nah maka L kali DI per DT ditambah tegangan pada hambatan RI itu sama dengan tegangan pada baterai yaitu E kali T ini adalah tegangan pada baterai nah jika L nya sama dengan 1 Henry R nya adalah 10 pangkat 6 ohm dan tegangan baterai nya adalah 1 volt tentukan arus yang mengalir terhadap waktunya jadi kita masukkan aja bahwa L nya adalah 1 Henry dikalikan DI per DT sama dengan ditambah 10 pangkat 6 itu dari R kalikan I sama dengan 1 volt tegangannya maka DI per DT ditambah 10 pangkat 6 I sama dengan 1 maka PX nya itu sama dengan 1 QX nya sama dengan 1 ya yang ini maka kita cari FX nya FX nya sama dengan eksponensial integral PX nya 1 DX nya dikalikan dengan DX jadi FX sama dengan eksponensial pangkat X oke maka Y nya sendiri M bukan Y I I nya sendiri adalah eksponensial minus X dikalikan dengan integral FX berarti ini adalah eksponensial pangkat X dikalikan QX QX nya 1 dikalikan dengan DX maka persamaannya ini menjadi eksponensial minus X dikalikan dengan eksponensial X ditambah konstanta maka Y nya sendiri sama dengan ini adalah 1 M PX oh PX nya bukan 1 ya 10 pangkat 6 berarti ini adalah selalu cepat integral 10 pangkat 6 DX berarti ini adalah 10 pangkat 6 X berarti ini adalah eksponensial pangkat minus 10 pangkat 6 X ini adalah 10 pangkat minus 6 10 pangkat 6 X DX oke hasilnya itu sama dengan eksponensial minus 10 pangkat 6 X dikalikan dengan integral ini berarti ini tuh hasilnya bentar eksponensial pangkat 10 pangkat 6 X yang ditambah konstanta per 10 pangkat 6 eh maaf konstantanya gak usah ya per 10 pangkat 6 ditambah konstanta maka I nya sendiri sama dengan ini cerit-cerit jadi 1 per 10 pangkat 6 ditambah konstanta kali eksponensial 10 pangkat 6 X ini soalnya oke terima kasih sekian kuliah kita hari ini ya semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempah selamat menikmati